Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku mau share gimana caranya share Shopee Affiliate Untuk linknya tuh di facebook, supaya linknya bisa berwarna biru dan bisa di klik oleh para pembeli Nah banyak banget yang komen di youtube aku, jadi hari ini aku mau buat lagi video untuk share link Shopee Affiliate di facebook Dengan link berwarna biru, nah buat temen-temen yang pengen tau boleh simak video berikut ini Dan jangan di skip, karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Apalagi buat para pemula yang udah gabung di Shopee Affiliate terus masih bingung kok linknya tuh gak berubah warna biru gitu ya kan Kalian wajib banget nonton video ini Pertama kita masuk dulu ke Shopee dan kalian tuh pastikan punya akun Shopee dan sudah terdaftar di Shopee Affiliate Dan pastikan juga facebooknya sudah terdaftar dan sudah banyak temen lah ya pastinya Supaya banyak yang klik atau yang CO dari link kalian Kemudian selain itu kalian juga pilih produk atau pilih produknya tuh yang menarik gitu loh Yang bisa bikin orang tertarik untuk CO dari link yang kalian punya Nah jadi aku tuh pengen nge-share produk Kita search dulu ya Yang menurut aku tuh oke Kemudian pasti banyak yang mau Aku tuh pengen Share baju koko kali ya Karena kan sekarang lagi musim Mau lebaran Pasti orang Membutuhkan baju koko anak ya Aku mau share baju koko anak Nah kita share yang ini aja Nah ini tuh walaupun yang terjualnya baru 53 Tapi sudah star plus ya Artinya kalian bisa nge-share produk ini dan kalian bakalan dapet komisi Karena sudah memenuhi syarat Pertama kalian bisa download dulu videonya Atau foto juga gak masalah Karena kalau di facebook itu biasanya aku foto ya Fotonya yang aku Ambil dan akan aku share Untuk fotonya aku bakalan download 4 foto Nah Oke Foto sudah terdownload Itu tadi ada notif suara gitu Tadi aku lupa gak ngecilin suara Kita kecilin dulu suaranya Nah Kalau misalkan udah di download Untuk foto Ini tuh pokoknya tuh Kalian download foto yang menurut kalian tuh oke gitu Foto yang menurut kalian tuh Bisa di-share di facebook Kemudian kalau udah lengkap fotonya Baru deh klik panah ini Kemudian salin tautan Salin tautan kayak biasa ya guys Gak ada yang aneh-aneh Kayak biasa aja salin tautan Cuman pastiin aja Tokonya tuh udah star seller Atau star plus Atau shopping mall ya Kemudian kita back Dan masuk ke facebook Pastikan facebook kalian Ya udah aktif lah ya Kemudian setelah itu Baru deh kalian posting foto Yang tadi kalian download Dan postingnya itu Kalian Pilih beberapa ya Karena kan kalian mau posting Beberapa foto Kemudian klik berikutnya Di facebook itu ada kayak Nih kayak ini Apa sih kayak Pilih tata letak gitu ya Kayak gini Kayak ini Biasanya aku pilih yang ini Karena ini kayak lebih unik aja Gitu loh Sell Nih Kalau misalnya udah Baru deh kalian Tulis Tulis Sel baju anak Misal Klik link Di bawah Tempel Nah misalkan kayak gini Kalau misalkan tata letaknya Berubah Misalnya jadi gini Ini gak apa-apa Biarkan saja Ya guys Pokoknya tuh Kalian boleh pilih tata letaknya Sesuka kalian deh Ini tata letaknya kembali semula Itu gak apa-apa ya Pokoknya tuh kalian Bikin Semenarik mungkin aja Terus kalimatnya juga bikin Semenarik mungkin Nih Kalau misalkan udah Kalian Bisa langsung Klik berikutnya Dan posting Nah step selanjutnya Kalian wajib banget Cross check Bahwa linknya itu Udah bener apa belum Bahwa linknya itu Udah berwarna biru Bisa di klik Atau enggak Karena Takutnya kalian posting Capek-capek Eh linknya gak bisa di klik Gitu ya kan Nah kalian bisa lihat Ini yang namanya Link berwarna biru Di facebook HTTPnya berwarna biru Kita coba cross check Linknya itu udah oke Apa belum Gitu ya kan Nah Untuk linknya Udah oke banget Ini adalah link yang aku Salin tautannya Dan aku download fotonya Jadi kurang lebih Seperti itu ya Cara nge-share Produk Link Shopee Affiliate Di facebook Pokoknya tuh Kalian harus pastiin Bahwa si linknya ini Berwarna biru Dan bisa di klik Karena kenapa Karena banyak banget Sekarang itu Link-link Shopee Affiliate Yang ada di facebook Itu sekarang berubah Menjadi spam Karena kenapa Karena saking Banyaknya link Yang masuk ke Si facebook Jadi saking Banyaknya link Yang numpuk banget Di facebook Sekarang facebook tuh Kayak udah Memfilter gitu loh Beberapa link-link Yang kayak Menurut dia tuh Spam Itu bakalan jadi Dia spam gitu Maksudnya bakalan Jadi spam gitu loh Jadi gak bisa di klik Gak bisa di apa-apain Jadi buat kalian semua Yang nge-share di facebook Kalian wajib cross check Linknya itu masih oke Atau belum Linknya itu masih bisa di klik Atau enggak Daripada Takutnya Kalian capek-capek Nge-share product Nge-share link Eh taunya gak bisa di klik Sama sekali Nah seperti itu ya guys Untuk share link di facebook Dan untuk Yang mau share link Kayak di real facebook Itu juga sama Kalian pastiin bahwa linknya tuh Bisa di klik Karena kadang Kalau akunnya sudah terindikasi Spam Kalau kita nge-share product Di real facebook Itu kadang gak bisa di klik guys Kadang tuh Kita terindikasi spam Makanya kalian harus Membebaskan akun kalian tuh Dari si spam dulu Contohnya kayak Share Foto Random Jadi jangan link terus Biasanya kan kita Link nih Dalam suhari Misalkan 10 share link Gitu ya kan Itu bisa terindikasi spam guys Untuk akun kalian Harus hati-hati ya Sekarang di facebook Makanya Sharenya Jangan link terus menerus guys Jadi kalian tuh harus Random share Random sharenya kayak Share foto Tanpa link dulu Baru deh Besoknya kalian share lagi link Kayak gitu Jadi jangan terlalu monoton Nge-share link doang Nanti bakalan terindikasi spam Untuk akun kalian Oke guys Itu dia ya info dari aku Semoga penjelasannya Bisa dimengerti Jangan lupa buat teman-teman semua Like, comment, dan subscribe Di video channel youtube aku Dan see you Rampai next video Bye bye